KUNYIT 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 merupakan tanaman asli dari Asia Tenggara yang kemudian tersebar hingga ke benua Eropa. Rempah ini berasal dari keluarga Jaya Jahan yang umumnya masyarakat Indonesia menggunakan kunyit sebagai bumbu masakan dan pewarna makanan. Tetapi bukan hanya berguna sebagai rempah masakan saja, ternyata kunyit juga bisa digunakan sebagai masker kecantikan. Yap manfaat kunyit selain sebagai bumbu masakan, juga bisa gunakan kunyit sebagai bahan dasar pembuatan obat, dan ramuan-ramuan kecantikan. Caranya bagaimana? Gampang saja, kunyit bisa digunakan sendiri maupun dipadukan dengan bahan lain atau bisa juga langsung diminum dan tidak jarang digunakan dalam bentuk masker. Untuk menggunakan kunyit dalam bentuk masker, ada beberapa variasi. Semuanya disesuaikan dengan kadar dan kebutuhan kulit Anda. Setelah dicoba semua, nanti Anda akan merasakan masker kunyit yang mana yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Selain kunyit yang telah digunakan sebagai bumbu dan jamu, ternyata ada juga manfaat masker kunyit untuk wajah sebagai ramuan kecantikan yang alami. Selain kulit bersih, kencang dan lembut, berikut ini manfaat dan kelebihannya. 1. Menghilangkan jerawat Kandungan antioksiden pada kunyit ternyata sangat ampuh untuk mengatasi masalah jerawat yang timbul pada kulit wajah Anda. 2. Mencegah penuaan di ini Penuaan di ini merupakan momok yang sangat menakutkan terutama bagi wanita. Akibat yang ditimbulkan dari penuaan di ini adalah timbulnya kerutan-kerutan di wajah, garis halus di sekitar mata. Dengan penggunaan masker kunyit secara teratur, ini bisa membantu mengatasi masalah penuaan di ini pada kulit wajah Anda. 3. Anti-pigmentasi Gunakanlah masker kunyit untuk mencegah pigmentasi. Kandungan anti-septice dan anti-inflamasi bisa diandalkan dalam gunanya mengatasi pigmentasi. 4. Mengangkat sel kulit mati Jika sel kulit mati terangkat maka efeknya adalah kulit menjadi terlihat segar dan bersih. Anda dapat melakukannya sendiri dengan membuat skrup di rumah menggunakan bahan dasar kunyit. 5. Menghilangkan rambut pada wajah Kunyit juga bisa digunakan untuk skrup wajah, dan ini sangat berkhasiat untuk menghilangkan bulu-bulu halus pada wajah. 6. Pengobatan untuk kondisi kulit Kunyit merupakan antiseptik alami, ini bisa digunakan untuk pengobatan kondisi kulit seperti poison ivy, aksim dan psoriasi. Kita tahu bahwa aksim adalah kondisi kulit yang gatal dan menyakitkan, biasanya ditandai dengan bercak merah dan bersisik pada kulit. Kunyit berkhasiat membantu mengurangi gejala kondisi pada kulit semacam itu. 7. Pengobatan keriput Kunyit yang dipadukan dengan bahan alami lainnya juga berkhasiat mengurangi garis-garis halus dan kerutan pada kulit wajah Anda. Solusi untuk wajah keriput, Kero membuat variasi masker kunyit. Ini dia beberapa variasi dan Kero memanfaatkan kunyit sebagai masker wajah. 1. Masker kunyit dasar Untuk membuat masker kunyit dasar ini sangat gampang. Pertama, campurkan madu, yogurt atau susu, dengan beberapa sendok makan bubuk kunyit ke dalam mangkuk. Kedua, aduk perlahan bahan ini sampai membentuk pasta halus. Ketiga, oleskan secara merata pada kulit wajah dan leher. Biarkan masker ini selama setidaknya 20 menit kemudian bilas dengan air bersih. 2. Masker kunyit untuk perawatan jenis kulit umum Untuk membuat masker kunyit jenis ini. Pertama, 2 sendok makan yogurt tanpa rasa, setengah SDT bubuk kunyit, dan 1 sendok makan minyak mustad yang dicampur sampai menjadi lembut. Kedua, oleskan sebagai masker ke area wajah dan sekitar leher. Kemudian diamkan sampai mengering, dan bilas dengan air sampai bersih. Manfaat, masker ini mengandung minyak mustad yang banyak mengandung vitamin dan mineral, dan juga memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Masker kunyit ini tidak dianjurkan untuk Anda yang memiliki kulit sensitif. 3. Masker kunyit agar kulit cerah Untuk membuat masker kunyit ini langkah yang harus dilakukan. Pertama, campurkan 2 sendok teh bubuk jendana, 2 sendok teh bubuk kunyit, setengah cangkir tepung kacang, dan sedikit minyak almond atau mentega. Kedua, tambahkan sedikit air dan diaduk perlahan sampai berbentuk pasta. Ketiga, oleskan masker ini pada wajah dan sekitar leher, dan biarkan sampai kering dan kemudian bilas hingga bersih dengan air. 4. Masker kunyit untuk kulit kering Untuk membuatnya sangat sederhana. Pertama, campurkan 1 sendok teh kunyit, 1 sendok makan susu bubuk. Kedua, tambahkan sedikit air dan diaduk perlahan sampai berbentuk pasta. Ketiga, oleskan masker ini pada wajah dan sekitar leher, dan biarkan selama 10-15 menit dan kemudian cuci dengan air. 5. Masker kunyit untuk kulit berjerawat Untuk membuat masker kunyit untuk kulit berjerawat ini langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, tambahkan 2 sendok makan dadih, setengah sendok teh kunyit, dan setengah sendok teh bubuk cendana ke dalam mangkuk. Kedua, semua bahan yang tercampur diaduk perlahan hingga membentuk pasta halus. Ketiga, oleskan sebagai masker ke area wajah dan sekitar leher. Kemudian diamkan selama 10-15 menit, dan cuci bersih dengan air. Khasiatnya, dadih dianggap sangat baik untuk kulit sedangkan cendana diketahui bermanfaat bagi kulit, melembutkan, dan membuatnya cerah. Tidak hanya itu, cendana ini juga membantu mengobati jerawat. Akan tetapi pastikan Anda menggunakan bubuk cendana murni. 6. Masker kunyit untuk kulit berminyak Untuk membuat masker kunyit untuk kulit berminyak ini, beberapa langkahnya. Pertama, 1.4 sendok teh bubuk kunyit dicampur dengan minyak kelapa. Kedua, semua bahan yang tercampur diaduk perlahan hingga membentuk pasta halus. Ketiga, oleskan sebagai masker ke area wajah dan sekitar leher. Kemudian diamkan selama 10-15 menit, dan cuci bersih dengan air. Khasiatnya, minyak kelapa telah lama dikenal bermanfaat bagi kulit. Minyak kelapa adalah salah satu pelemba palami terbaik, yang juga melindungi kulit dari mikroba. Menggunakan minyak kelapa juga akan membantu menghilangkan bekas luka jerawat dan bintik-bintik lain pada kulit. Tips Penggunaan Masker Kunyit Sebelum Anda menggunakan kunyit sebagai masker, alangkah baiknya Anda baka dulu beberapa tips ini. Anda pasti tahu, bahwa selain sebagai penyedap masakan, kunyit juga dikenal dapat mewarnai pakaian, jadi Anda harus benar-benar hati-hati saat menggunakannya. Karena warna kuning dari kunyit seringkali juga akan tertinggal di kulit. Namun Anda jangan panik dulu, warna kuning yang tertinggal itu dapat dengan mudah diatasi dengan menghapusnya menggunakan beberapa tetes toner wajah ringan dan kapas. Sebelum menerapkan masker wajah, kulit Anda harus benar-benar bersih dan segar, serta bebas dari kosmetik, lotion wajah. Oleh karena itu, alangkah baiknya awali dengan mandi air panas atau mandi uap. Gunakan sabun mandi ringan berbentuk gel atau sabun non-abrasif. Hal ini bertujuan untuk membuka pori-pori dengan baik, agar masker lebih meresap efektif. Setelah Anda selesai mempersiapkan masker kunyit yang diinginkan, mulailah untuk menggunakannya pada wajah, kemudian berbaring sambil menutup metu Anda. Selama menggunakan masker ini, buatlah fikiran Anda serileks dan senyaman mungkin. Bersantailah setidaknya selama 20 menit, di mana masker wajah Anda sudah cukup untuk kering dan kaku. Sekarang Anda sudah bisa memilasnya dengan air hangat. Akhiri ritual kecantikan ini dengan percikan air dingin pada wajah Anda dan keringkan. Anda akan merasakan sensai kulit Anda yang akan terasa lebih bersih, kencang dan lembut. Nah, itu dia beberapa variasi dan tips cara menggunakan kunyit sebagai masker kecantikan wajah Anda. Bagi yang tertarik dengan perawatan dengan manfaat masker kunyit untuk kecantikan ini, ikuti berapa tips menggunakan masker kunyit dan Anda bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba!